Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, bersilaturahmi dengan Presiden DPP PKS Ahmad Syaiku beserta jajaran, pada Selasa, 23 April 2024. Pertemuan silaturahmi itu digelar di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sehari setelah Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Adapun, keduanya melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran pengurus DPP PKS kurang lebih satu jam, dari pukul 11 WIB hingga pukul 12 WIB. Usai pertemuan Anies menyebut pertemuannya adalah silaturahmi setelah dirinya menyambangi DPP Nasdem dan DPP PKB kemarin. Adapun Nasdem, PKS dan PKB tergabung dalam koalisi perubahan mengusung Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024. Menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin, kata Anies di kantor DPP PKS. Anies juga menyatakan terima kasihnya kepada seluruh kader PKS yang telah berjuang dalam gerakan perubahan yang diusungnya. Dia berharap kerjasama dengan PKS akan selalu terjalin di masa mendatang. Ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi perubahan telah berjuang bersama-sama. Dan dijinkan kami, saya dan Tersuah ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan. Dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.